sebelum saya mainan MZU dulu saya mainan Matic 130 juga dulu bisa tanya-tanya di siapa itu UBED dulu yang naiknya UBED 130 adit koko itu juga yang namanya kita itu petarung itu kalau ada saingan bang kalau kita nggak ada saingan itu namanya nggak petarung saya pernah bang ngejar duit bang target sebenarnya harus ini 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 wah bajingan malah puyeng utang bang bang menerima kasih masalah dengan masalah makin denger deh sobat beri kalau naik ke atas itu kita mudah bang yang sulit itu petarung bersyukur kalau sampean KB bengkel bis dungo bula balik urung sukses-sukses yuk podo aku yuk ada prosesnya itu ada prosesnya insya Allah prepare makanya tak hidupin juga nggak ada ini oke sementara ini kemarin baru ketemu berapa masku kemarin itu udah sempet 75 nah abis itu tak dimin tak biarin nah abis itu tak setting motornya nggak malah kenceng tambah bobro jadi 79 sama berapa itu kasusnya itu juga belum tahu bang kalau ada yang tahu nggak apa-apa kasih tahu saya kasih tahu kasih tahu komen komen sering ya sering soalnya rumit kalau kasus itu belum ada yang menemukan itu bang kalau dibiumin contohnya betul nggak ada yang menemukan tapi ini ya Matic-Matic pertama jatuhnya ya sebelum saya mainan FU dulu saya mainan Matic oh pernah main Matic juga tapi lama ditinggalin ya lama nggak tinggalin mainan Matic terus dulu 130 juga dulu bisa tanya-tanya di siapa itu Ubet dulu yang naikin Ubet 130 Adit Koko itu juga kalau sempat dinaikin Adit Koko dulu ngotong-ngotong mas ya nanti 134 tiaran bang kalau pasifan itu yang naikin pas diskal pas sudah sama diskal montel ya montel zaman dulu kan sempat 80 itu kenceng bang sekarang 80 kita jadi keeper bang jadi keeper aduh sendirian kita itu 76 sekarang 76 terakhir event gbp di Jawa persaingan ketat bang betul cewek kalau cewek ketat-ketat juga ya mas Talia di jalan iya apa yang ya ketat ketat kehidupan gitu loh kehidupan ini bundi-bundi rupiah menjauh semua juga PPKM nggak ada balap pusing ada balap tetap pusing juga ini beginilah om boncel ini ada balap pusing nggak ada balap tetap pusing iya begitulah setelah manusia manusia kan tempatnya salah bang jadi kalau punya salah ya dimaafin lah tapi kalau cewek capek iya kalau punya hutan dilunasin lah iya betul hutang saya juga banyak bang iya siap nanti sobat beri kemarin tempat ketemukan waktu datang sudah disambut jadi tau kan baru datang langsung 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 ada sobat beri aduh sobat beri satu satunya jalan yaitu bang enak yang lihat sama enak yang tul dirasakan komen apalagi riset monter kayak gini bang biayanya banyak banget ini aku nggak ngelubang kenyataannya iya kalau ada yang bilang riset monter itu murah aku tak ngikut aja bang yang bilang murah itu bang mahal guys mahal pemikiran mahal waktu mahal alat terutama di alat bang paling mahal itu bang apalagi 130 ya mas ya kecil-kecil mahal kecil api bos buas buas penghabisannya buas sekali bang sekarang gaman sekarang duluan kalau dulu seperpat murah balapan daftaran murah hadiah di gede kalau sekarang daftaran tinggi seperpat mahal hadiah dikit bengkelnya banyak bengkel banyak ya nggak apa-apa bang berkembang terus ya yang namanya kita itu petarung itu kalau ada saingan bang kalau kita nggak ada saingan itu namanya nggak petarung bang apa maksudnya apa kita bangga kalau kita menang sendiri kan nggak nggak ada awan ganti setandari nggak sinkron petarung itu bang kalau memang kita petarung kita harus ada saingan kalau nggak ada saingan itu namanya nggak petarung biarpun kita kalah yang penting kita sudah berusaha tinggal Allah yang menentukan ya itu rezeki ya rezeki ya rezeki ya rezeki itu kalau kita kejar semakin menjauh kalau kita tunggu itu nggak akan mendekat kalau diem juga nggak mendatang kalau diem juga nggak datang jadi slow kita nikmatin aja ini hidup nantilah datang sendiri rezeki kalau kamu kejar semakin menjauh kalau kita diem ya nggak akan datang bang tapi parah lagi tapi kalau kita santai slow bersyukur insya Allah itu akan mendatang sendiri siap siap jalani pokoknya itu yang saya alamin sekarang bang saya pernah bang ngejar duit bang target bukan dari sini ini wah bajingan malah utang bang utang bang bang makasih masalah dengan masalah makin denger dengan sobat beri makin merapat sobat beri itu cerita nyata itu bang kalau nggak percaya kalau kita mengejar uang uang itu nggak akan bisa kita capai bang mari kejar berkah ya tapi kalau kita menunggu uang uang juga akan kasang bang yang bener kita bersyukur aja bang menik nanti hidup ini bang sementara aja bang sementara ya betul pokoknya menik sebelum mati ya jangan mati dulu baru menik ya slow 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 semua akan indah pada masanya betul setiap orang pasti ada masa di titik atas titik bawah titik tengah ya pasti ada ya kalau om bonjol masa atas bawahnya gimana om? sering? atas bawah om kehidupan? kita malami bang sudah tidak sampai mengatasi atas bawah kehidupan iya kalau ilham serangan di atas apa di bawah kan? semuanya pasti ada lewat dimasanya di bawah ya oh siap ini sim-simannya ini enak enak di jemputnya sim-simannya ini ini dipasang si simannya sementara situasi dibengkel begini saya bangga bang menjadi negara Indonesia bang warga Indonesia bang bangga sekali bang slow hidup di indonesia ini slow slow ikut saya ngopi bang di tadi 2000 bang 2000 disana? ingkit pesen kopi satu bak tak bayarin bang mandi boleh yang ada perut yang segala yupur yupur otp makpur itu otp asam lambung bang salah satu bak itu banteran nanti perut itu aduh biasanya langsung mati tip saya untuk kalian semua yang bengkel ya nikmatilah prosesnya iya betul sama menikmati hidup ini semuanya sementara mas siap ada masanya kita di bawah ada masanya kita di atas ada masanya kita di tengah kalau naik ke atas itu kita mudah bang yang sulit itu bertahan terkadang kalau kita sudah di atas itu yang ada kesombongan kabur sok pintar wah banyak itu bang star syndrome kalau bahasa kerennya ya apa? star syndrome star syndrome ya iya orang yang merasa wah kalau ada di atas iya jadi kalau kita sudah di atas kita harus tetap ramah sama yang di bawah soalnya kita semua pernah berada posisi di bawah bang gak enak bang gak enak juga tertindih 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 ini menyimak pembocer sering di bawah apa gimana? menyimak sekali ini bahasa jawanya gini bang bahasa jawa main bahasa jawa gini sengsoro ngati-ngati pas podo ya kan terus akhirnya dia lupakan sengsaranya itu dia terlena akhirnya sengsara lagi muter lagi siklus lagi siklus muter lagi waktu kita di atas jangan lupa waktu kita ngati-ngati prosesnya waktu kita gak kepenak kita harus ngati-ngati biar tetap gak jatuh lagi proses gak enaknya itu betul tetap bersyukur pokoknya bersyukur kalo sampean KB bengkel kembali balik sukses-sukses ya podo aku ya ada prosesnya itu? ada prosesnya aku yang berlaku yang berlaku ya panggak yang mau balap ya belum tanso yang berlaku berlaku dikabulnya gak berlaku dikabulnya 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 kayak apa aku sih bendino tau sendiri tuh bang sholat malam kemarin siap tapi kan lupa gak belum balapan yaudah ya sudah berusaha keras sudah dimaksimalkan yang pasti sudah berusaha rezekinya kan ada yang ngatur sendiri kustia Allah kalau aku yang ngatur bang aku pasti nomor 1,2,3 betul ngapain ngapain kerjaan kustia Allah jangan diambil kerjanya itu sudah ada sendiri bang siap 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 lebih baik kita ngurus diri kita sendiri aja bang daripada ngurusin-ngurusan orang lain gak gitu siap betul ngurus diri kita sendiri aja pusing gak pernah pilar bang aduh banyak dosa ini dosa numpuk pahalang kalau dosa itu kerjaannya pari numpuk dosa tapi kalau dosa itu ya itu bukan urusan kita dosa malekat bang kalau kita ikut kurusi capek nyatetnya nanti malekatnya bingung jangan ngambil kerjaan malekat biarin aja biarin aja lis harus denger lis ini pelajaran juga lis jangan pelajaran bengkel tok attitude attitude juga penting di bebas attitude juga ya attitude iya bang kalau disini anak-anak semua tak warahin bang maksudnya sopan santun betul soalnya kan kita disini bermasyarakat bang betul orang banyak jadi sopan santun nomor 1 betul bener pun kita kaya tapi kita semua sama bang betul kekayaan hanya milik Allah semata bang siap bukan milik kita bang tapi kalau mati gak digabal betul betul bener kak betul coba mana ada yang kalau mati di bawah akhir tanya nah iya itu kekayaan hanya titipan kenapa rapatar banyak kali titipannya kasihan dia bagi banti dong iya itu hahaha hahaha gimana kami orang moncil banyak banget ya di perrapatan mending kita titipin sebelah kan kasihan tapi gak segitu bisa segitu bang orang gitu banyak juga pasti dia takut kemana-mana gak bisa betul nyantai takut di perampok takut di apa-apain ya kita kan enak mau ngopi aja mau ngopi berangkat lagi bisa montor sana gak pakai pengawal gak pakai bodyguard ya tapi bensin jangan lupa DC juga hahaha rampok ya rampok ya aneh diwil ya wani mati aja mau ngopi rampok kok apa bang iya apa bener rampok di rampok ini pakir ketemu miskin ya bilang aja ke perampoknya saya juga sudah lama pengen mati kalau pengen matiin saya oh ini kita semua sebenarnya pakir ketemu miskin hahaha pakir miskin ampun kok malah mau ngerampok iya ini kita semua pakir miskin bang hahaha kok malah mau dirampok ayo bumbunuhan aja hahaha biar sekalian mati oh jangan bang tapi anak anakku masih iya jangan 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 tapi yatim anakku biar bang bunca aja yang bunca anak hahaha makanya tak turut matiin duluan ini aja hahaha kalau aku ada musuh bertarung ya ini tak turut matiin iya siap pranat gusti Allah om boncel nanti kalau ini gak bisa nyelesaikan biar aku turut sendiri iya bawa lis juga bawa lis aja suruh dia dulu pokok ini turut duluan kalau kompet ini kan ini duluan aja hahaha tamek ya itulah salah satu tangkat gue salah satunya yaitu tamek salah satunya tamek kehidupan hahaha 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 tapi kalau aku gak ada dunia gak imbang bang betul 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 karena besoknya nyertaan saya itu untuk mengimbangkan dunia ah betul si berat tuh si berat kayak si berat itu tugasnya itu tapi kalau ada kayak aku dua ya dunia hancur hahaha berat beban jadi beban dunia bukan beban keluarga lagi bukan dunia nanti cukup hanya satu aja hahaha gini loh bang topnya mayat 200 bang elek-elek rapopo pokoknya juara hahaha gak butuh api-api yang penting juara yang penting juara hahaha komping ini kayak gini ini tuh bang nah mau disini oke yang penting kita tutup disana bang betul betul siap oke om boncal sebelum ini harus tutup ya tutup dulu youtube channel Majin Speed ini tutup dulu tutup dengan apa bang kata-kata atau dengan doa kata-kata doa mau tau siya bebas ini loh ini oke siapin itu tuh inna akmalu bin niat setiap kita mau bekerja setiap kita mau apapun kita harus punya niat yang sungguh-sungguh dan serius oke siap oke jangan lupa subscribe like dan komen di bang munjeng speed siap satu lagi kata-kata terbentur terbentur dan akhirnya terbentuk siap siap oke thank you buat temen-temen yang udah nonton sampai ketemu di episode lainnya have a good day see ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax